Bayi gumoh penyebabnya bisa macam-macam Bisa karena kekenyangan, yang kedua ternyata dia alergi terhadap protein susu tertentu Kemudian yang ketiga ternyata bayi tersebut mengalami gangguan terhadap klep penutup di saluran cerna Sehingga saat dimasukkan minuman, dia akan keluar lagi atau memang ada penyakit pada lambung bayi Tanda-tanda dari gumoh yang tergolong normal itu kalau dia mengeluarkan cairan susunya tidak dengan muntah Kemudian yang keluar memang cairan susu, tampak terlihat itu susu bukan berwarna hijau, tidak berbau fesis Dan saat kontrol berat badan bayi masih naik sesuai kurvanya Itu berarti apa yang dia keluarkan masih mencukupi, yang diserap lebih banyak daripada yang keluar Orang tua juga harus tetap waspada ya Misalnya bayinya tersebut gumohnya menyerupai muntah, jadi keluar tanpa terkendali Kemudian dua, apabila gumohnya tersebut warnanya bukan seperti susu yang tadi diberikan Tapi ada cairan hijau, cairan lendir, atau darah Atau juga misalnya bila cairan tersebut sangat bau Untuk penanganan gumoh pada awalnya setiap habis diminumkan atau disusukan bayi tersebut disendawakan Seperti ini, dibahu orang tua disendawakan dengan posisi kepala lebih tinggi daripada perut ya Lebih kurang 10 sampai dengan 15 menit Kemudian ditidurkan secara perlahan dengan posisi kepala lebih tinggi dibanding perut Jadi harapannya dia secara gravitasi akan turun perlahan-lahan Terima kasih telah menonton!